ya terus sabar aja kalau buat anak ya udah jual lagi beli lagi besoknya iPhone 15 gitu enggak nih kan kayak gini jadi iPhone 15 sama flip-flip-flip-flip ini keren kan kita bisa bisa ngomong-ngomong Halo bisa bisa HP Oppo bukan Samsung nih oke mmm selamat menikmati si Misha ketinggalan pesawat ke Bali ya aku bilang 18 juta ini harganya masuk mbak harganya berapa ini gak tau nih 15 juta kali ini tadi Dedy gak bilang kemana ya mbak perginya kamu udah pada makan itu mam mana HPnya mas kalian di mobil ada baju mami beli baju kamu itu apa ikan doang tadi kita masak apa sih kamu udah makan nanti kita itu turunin itu belanjaan aku di mobil di bagasi sama tongsis ada tongkat di mobil depan makan ikan bandeng abis mami abis mami makan mau beli kotak pensil kotak pensil dimana makan teman-teman ini aku beli ikan ini kemarin 1 juta beli buat 2 minggu aku salam keluarga guys jadi aku kalau beli ikan itu karena kan di sepatan banyak sambalnya gak ada guys mbakku kan yang jago masak udah pulang jadi gak ada mbak yaudah lah makan ikan pake roiko aja kayak begini digoreng bahak sebenernya gak lapar banget cuma pengen makan aja setelah tadi jalan makan teman-teman ya tadi jalan sendirian bosen kakaknya pas aku tabung Nafi kan pergi apa lagi enak enak ya enak 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 hehehe kenapa gak minta suapin mbak tadi di rumah enak pergi ke kampungnya enak gak tau balik lagi apa enggak mame enak tau mudah-mudahan balik mame udah pilihin lagi mbak belum mbak apa nanti baru emang mau beli mbak lagi kalau mbak ya pulang enggak gak ada mbak iya mencikannya udah tiga sekarang cukup lah iya alam banyak pulang iya ikan apa ini kembung ikan besok malu eh aku udah punya donggel ntar mame bisa nyanyi sih omong nyanyi sekarang juga bisa besok sore kan aku nemping aku kebuka mbak aku juga mau gede ini woi 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 ininya sama tongsisnya mau di di disini aja deh takut enggak apa-apa sini aja ha bajunya baju apa sini juga mbak takut-takut rusak ini kasur aja di kasur tongsisnya takut rusak bajunya eh tongsisnya mbak mbak ini ada kue ini eh eh jangan deh aku aja itu ada kue apa disitu ada martabak enggak ada mbak 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 ini ini apa ini ada bacang coba lu mau bacang enggak gitu ini 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 mbak kasihin sih lu mau ini enggak kamu masih ada enggak martabak di bawah mbak kapan jual kos-kos cabai iya enak ya cabai kecap nih ini Arya dari jam 12 enggak ada kabar loh hmm dari jam 12 enggak ada kabar WA-nya mati jadi masih baper dari tadi malam deh marah sama aku orang PK kok baper ya kok dia berani nyubit orang dia harus berani dicubit lah coba hmm ya enak kue enak kan coka hmm pandan pandan dapak anak tuh punya kue pukis teman-teman hmm enggak dia nganterin bapaknya berobat orang tadi aku ngomong sama mamanya pergi dia katanya Jian ada urusan hehehe dari jam 12 tuh WA-nya enggak aktif aduh apaan sih Bi yang bener dong jangan sembarangan gitu gerakannya yang bener lah jangan ngerusak-ngerusakin bareng kamu sini ya lagi makan kamu makan udah selesai nasinya udah hati-hati tangganya nanti jatoh iya kamu udah cikat gigi belum? udah mandi belum? ebi ha nanti tv gimana kabarnya sih tv ntar mau cari kartu garansi apa kartunya dulu nih guys kalo apa gak tau dimana kartunya aku cari kayak ada disitu mau telfon customer-nya dulu nanti dibawa tv-nya diantrein apa gimana gak tau aku kan aku kan lagi persiapan apa rumah yang mau apa mau siapin rumah apa rumah yang di BSD karena kan Agustus anakku kan sekolahnya di BSD jadi lagi siapin rumah nanti aku kan buat aku tinggal di BSD kayaknya gak tau ini di mungkin bisa Agustus bisa sekarang aku pulak balik aja ke BSD rumahku ada dua gitu disempatan cuma disini cuma kalo gak pindahan sih officially kayak aku punya dua rumah gitu iya aku bakal di apart kayaknya bakal di apartemen bakal di apartemen kan di BSD jadi aku kayak hmm dua hari mungkin dua hari sini dua hari sana gitu karena kan anakku mau sekolah kan tapi usahanya di sepatah kan gak ada aku kan udah biasa susah udah biasa pindahan susah jadi ini aja enggak enggak susah kalau aku pindahan gampang susah bagi orang bagi aku gak susah udah biasa dari zaman susah pindah-pindahan udah biasa enggak susah yang susahmu zaman dulu aku Ariannya ikut gak gak tahu deh kalau Jumat Sabtu Arian mau kesini ke BSD boleh kalau ada yang gak mau dateng aku yang kesini gak tahu lihat nanti aja sebenernya aku selalu mau berdua sama Arya cuma Arya suka baper kayak gini loh kenapa sekolah di BSD kalau gak disempatan aku kan sekolahnya yang internasional yang full English karena aku pengen anakku itu dapat sekolah yang terbaik karena aku nanti dia harus bisa dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tapi mostly dia harus bisa bahasa Inggris karena project kedepannya kita harus bisa bahasa Inggris itu first language karena bakalan pergi keliling dunia terus bikin usaha di seluruh dunia bikin toko-toko di seluruh dunia terus Mandarin juga kita belajar Mandarin gitu tapi Indonesian language itu gak boleh ditinggalin karena kita kan orang Indonesia tapi bahasa Indonesia nomor satu tapi bahasa Inggris juga nomor satu gitu bahasa China juga nomor satu juga kalau bisa kalau otaknya muat bahasa gobal dunia Inggris ya bener China daripada gula iya bener aku juga mau belajar bahasa Mandarin juga biar bisa bahasa Mandarin hmm kita tuh harus bisa semua semuanya tuh kita harus pelajarin dalam dunia ini kita harus belajar harus belajar apa aja harus belajar bisnis harus belajar bahasa kita apapun kita pelajarin PK semuanya is about learning Sampurnya deket lancuran ya ini lagi milih sekolah sih lagi milih sekolahan kalau di Sampurnya kalau di selama orang berhenti belajar selama orang itu berhenti belajar berarti orang itu sombong orang itu gak akan pernah maju kalau aku aku gak mau jadi orang nomor sepuluh aku mau jadi orang nomor satu makanya di tiktok ini di tiktok ini aku selalu lawan musuh-musuh gede lawan Cindy lawan Tria yang besar-besar mungkin kalau dulunya dulunya mungkin Arya atau yang lain gitu mau sekolah apa mau mau PK besok besok sore nyala mau PK takut main sama yang alisan aku gak pernah takut justru semakin serem musuh aku semakin aku suka ya gitu aku malah cari yang serem aku mendingan kalah tapi aku main sama yang paling serem daripada aku menang main sama yang anak baru gitu suara-suara aku kecil apa besar sih dan kalau aku udah kalau kita main sama anak gede yang hebat-hebat kita lama-lama dulu kan aku di bawahnya aku yang dulu di bawahnya Cindy besar gak di bawahnya Cindy terus aku terus 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 belajar 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 terus 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 lama-lama sekarang kan Cindy yang kena mental sekarang kan Cindy sering bonyok sama aku walaupun aku juga sering di bonyok sih tapi aku dan Cindy itu satu level sekarang levelnya pinggan pinggan main sama Cindy pinggan main sama Tria Erika yang lain yang gede-gede tapi dulu pinggan itu cap apa dulu pinggan mau main gimana caranya menang PK dan lain-lain gimana caranya menang PK dan lain-lain akhirnya sekarang aku sederah aja sama Cindy sama Sylvie sama sama semuanya gimana dulunya akhirnya Aria aja enggak enggak bisa enggak mau lawan Cindy karena Cindy arisan dia sekolah di mana dia sekolah di at the negeri di sempatan sebenernya aku mau bayarin Jihan sekolah internasional cuma Arya nya enggak mau jadi aku kan enggak bisa maksa padahal kasihan Jihan sekolahnya becek harusnya kan dengan pendapatan sebesar Arya Jihan bisa sekolah di tempat yang lebih baik tapi ya gimana orang kan enggak bisa dipaksa terlalu irit terlalu irit enggak baik aku enggak apa-apa aku kerja buat anaknya Arya enggak apa-apa tapi biarin daripada dipaksa kan enggak bagus padahal Jihan nya udah seneng ya kita mau iya kalau irit malah seret rezekinya benar kalau kita padahal Jihan padahal udah seneng banget kita bakalan satu sekolah sama Luke sama Abby gitu tapi emm apa sama Daddy nya kayaknya enggak boleh buat aku pendidikan enggak nomor satu nomor dua ya nomor satu buat aku adalah you have to learn how to be a millionaire bagaimana kita menjadi milioner itu nomor satu banyak orang sekolah sekolah itu tinggi-tinggi enggak jadi apa-apa karena mereka enggak belajar bagaimana caranya membuat uang dalam satu hari nya kita harus bikin uang itu banyak dalam perharinya kasian Jihan Ben Bang kasian kita harus make orang hebat itu bagaimana kita berpikir satu hari itu kita harus menghasilkan berapa oke sekarang aku tanya gaji 5 juta besar enggak? besar bagus enggak? oke aku tanya sekarang gaji sebulan 20 juta apakah itu yang dibilang orang kaya udah sukses belum? udah sukses belum gaji 20 juta? belum orang sukses itu dikatakan orang orang kaya itu dikatakan kalau 20 juta dibagi 30 itu cuma taruhlah 30 juta kita bagi 30 sehari cuma 1 juta gajinya dia sehari 1 juta udah kaya belum? ada yang bilang udah ada yang bilang enggak itu belum itu belum kaya tapi kalau orang kaya itu bagaimana dalam sehari kalau 30 juta dibagi 30 kan 1 juta sehari nah orang kaya itu bagaimana menggaji eh menggaji bagaimana menghasilkan satu harinya itu eh satunya harinya itu satu hari menghasilkan 1 miliar bukan 1 juta bagaimana sehari menghasilkan 1 miliar itu orang kaya bukan? iya itu orang kaya satu hari menghasilkan 1 miliar berarti kalau dikali 3 adalah 30 30 miliar sebulan nah jadi kalau ini jadi kalau kita bisa bikin setahun kalau gaji 10 20 juta 30 juta sebulan kita bisa kali setahun kalau 30 kali setahun kali 30 100 tuh eh 30 kali setahun 1,2 juta 1,2 miliar per tahun udah kaya belum? belum udah kaya belum? belum karena dia membuat uang 1 1 miliar 30 30 juta 30 juta kali 1,2 miliar dia harus bekerja selama 1 tahun dia baru dapatkan uang sebesar 1 miliar 200 tinggal minum apa? goreplak loh ya lu ngapain kalau di sini? diamlah hehehe 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 diamlah diamlah hehehe keselakan nih gua eh ini mahal loh pelajaran kaya gini ini mahal loh sejamnya kalau aku disewa kaya gini untuk ngadain bagaimana cara kita menjadi orang kaya ini sejamnya menghasilkan per jamnya itu aku dibayarnya lebih dari 1 miliar sejam 1 miliar oke nah oke ya nah 1,2 M dalam setahun kaya gak? gak kaya karena dia harus menghasilkan 1,2 miliar dalam setahun itu 360 hari yang dia bekerja hehehe 360 hari untuk bekerja untuk menghasilkan 1 miliar itu gak kaya nah yang kaya adalah bagaimana cara menghasilkan 1,2 miliar dalam sehari atau dalam 5 hari dalam sehari 1 miliar bagaimana? nah sekarang pertanyaannya itu baru kaya gak? kaya itu baru berarti kau bisa dibilang miliarder? bisa kalau kau sehari 1 miliar bisa dibilang miliarder? bisa pendapatan kau 1 miliar sehari nah pertanyaannya kalau gini pertanyaannya bagaimana cara kita hehehe bagaimana cara kita menghasilkan bisa menghasilkan pendapatan 1 miliar sehari bagaimana bisa menghasilkan pendapatan 1 miliar sehari nah itu yang harus kita cari bagaimana tuh sehari 1 miliar kan? nah hehehe hehehe nah gampang itu nah hanya orang kaya hanya orang kaya yang mengerti gampang sama Bang JJ gampang gampang juga bagi pingkan gampang bagi Bang JJ bagi Arya mungkin susah hehehe hehehe dari tadi dilihatin Bang JJ hehehe kemarin waktu Bang JJ bilang wih ada Sultan Dubai nih Bos mobilnya berlapis emas masalahnya ngomong Sultan wey hehehe bagi orang yang udah kaya seperti Bang JJ 1 miliar itu receh nah Bang JJ udah ngerti bagi Bang JJ gampang nah bagi Bang JJ gampang nah bagi-bagi orang-orang yang masih belum ngerti ya susah ya kan gimana tuh ya tanya sama Bang JJ gimana oh nanya gue coba nanya sama Bang JJ gimana nah kaya gitu nah oke 1 hari 1 miliar bagaimana kita menghasilkan 1 hari 1 miliar nah sekarang orang orang berbeda pikiran dengan orang orang yang kaya dengan orang yang susah wih Kak Santi hehehe 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 ada bos Santi malu wey hehehe hehehe ini makasih bos ini lagi ceramah ya nonton yang udah kaya gimana sih hehehe ini bos senggol dong anjir ada orang kaya wey diamlah hehehe hehehe ada bos Santi ada bos JJ Sararia lu gak bilang-bilang ada mereka setan hehehe hehehe bos Santi nih bos bos yang gak pernah baper dikatain sama aja hehehe hehehe karena dia memang sultan istri best udah cantik baik hati dia sayang keluarga pokoknya dia eh penyayang dan dia lembut hatinya maaf ya bos Santi kalo aku pernah ngebacotin bos saya wih bebek nih bos senggol dong hehehe ngebaperin bos Santi gager aku kesel abis 10 10 run ada kes 1 kereta buat tinggal hehehe 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 dan saking capeknya aku PK baru kali itu aku kena mental 10 kosong aku bilang aja dasar kau jablay pelakor hehehe 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 makasih bos Santi Masya Allah bos Santi ya Allah bos hehehe adakah paus enggak gak bercanda hehehe 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 ya Allah Rasulullah awam masya Allah aku sumpah bercanda sumpah hehehe hehehe minta Magdi oh iya 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 siapa yang mau beli Magdi nya oke eh anak sultan minta Magdi oke 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 bentar aku cari dompet aku dulu yang 2 miliar hehehe 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 jadi malu wah dia melalulah ada orang ayam ayam 10 ribu oh iya tadi kan dapet eh kereta dari Bosanti ah jangan kerana susah oke ini mbak Arna dapet kereta dari Bosanti nih keretanya nih hehehe 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 Ebi mau? enggak sih hanya dulu Ebi sama Allah mau enggak takutnya enggak atau enggak beli ayamnya yang isi 5 yang isi 5 hehehe biar nanti pasti pada mau semua ayamnya doang kan bu ini ini kurang kurang coba aja semua lah tinggal ini lah hehehe 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 Cih rasanya kemarin ngambil 1 juta aku cepet habis ya hehehe hehehe Cih 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 KTP gua ditinggal ya tadi lupa bayar itu kali ya lupa bayar mie dimana tadi ya kebiasaan KTP tinggal lupa bayar mie kali ya hehehe kayaknya lupa bawa mie tadi iya ah ikut itu mah rumusnya Arya hehehe bos Santi nih bos bos JJ oke kembali lagi ke pelajaran jadi orang kaya hehehe thank you Amerika ini Kak Santi moong Kak Santi kue pukis tuh gua mah gak gaji mah gua mah banyak channel gua ada channel apa ada channel peka dompet asli tadi asli apa KW setan lu tuh ah 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 eh tuh kue pukis Kak Santi mau gak hmm oke hmm hmm enak hmm hmm kalau mami mah pasti asli ya hanya aku dan Allah aja yang tau Kak Santi hahaha 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 kalo liat pinggan mah cuma pinggan sama Allah sama Bajai udah kayak Bajai pinggan doang yang tau lah hehehe lah Kak Santi lah jangan ngomong-ngomong gitu loh orang kaya mah ah hehehe hahaha apa panduan ceramah untuk menjadi orang kaya jadi yang kaya-kaya disini jangan ngerecok hahaha 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 bukan jangan ngerecokin jangan bikin aku malu gitu hahaha hehehe 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 ini ya serabi hmm oke hahaha hehehe hehehe ha hehehe hehehe mau satu hari satu piat gimana caranya hehehe 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 dia makan ke apa kesananan gitu hmm malu aku hehehe 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 KJJ emang kalian lagi pada istirahat atau gimana ini aku lagi ceramah hehehe hehehe sebenarnya aku tuh pintar ya kata mamaku aku tuh tolong cuma beruntung aja nantinya wah lumayanlah dapat hampir 200.000 Alhamdulillah bisa kebelilah satu dus mie balik lagi ya balik lagi ya halo ya oh can you transfer perusahaan toge kita yang di Los Angeles can you transfer them 2 triliun ya tambahin aja 3 triliun mereka makan sore oke thank you ya sorry guys it was my toge company jadi ya kayak gitulah berhubung kita lagi fakultas bagaimana caranya membuat uang satu satu apa satu miliar dalam satu hari Oke bagaimana caranya menjadi milioner Yes nah jadi kalau kemarin tadi kesempatan tadi kalau kita bisa gaji 30 juta sebulan gaji 50 juta gaji 5 juta sebulan 30 juta sebulan udah kaya belum-belom karena seharinya dia cuma menghasilkan uang 300.000 sampai 1 juta dalam satu hari itu belum kaya ya belum kaya tapi sekarang kalau dibilang orang kaya kalau orang yang membuat 30 juta itu dalam satu bulan ya 30 hari atau dia gajinya 5 juta atau gajinya 10 juta dikerjakan dalam waktu 30 hari berarti sehari sekitar 30 ribu 300 ribu ya itu belum kaya iya itu kaya karena itu benar-benar orang miliarder namanya namanya orang kaya nah kalau kita eh itu dibilang kaya nggak iya itu kaya karena itu benar-benar orang miliarder namanya namanya orang kaya nah kalau kita eh 30 juta dalam sebulan itu belum kaya karena dia harus eh 1,2 miliar dalam sebulan selama setahun berarti dia harus mengejarnya 365 hari tapi kalau miliarder dan dibilang orang kaya adalah dia bekerja pendek waktunya pendek waktunya jadi dia menghasilkan 1 miliar kali 30 berarti 30 miliar sebulan 30 miliar kali 12 berarti banyak kali ya 30 miliar ih banyak banget loh 30 miliar kali 12 itu berapa ya 30 miliar kaya 12 3 triliun atau apa ya aduh banyak sekali lah pokoknya itu dalam setahun jadi kalau yang satunya 1,2 miliar dalam setahun dia harus bekerja dan dia hanya punya uang 1,2 miliar dia mengerjakannya dalam waktu 1 tahun 1 tahun ya tapi kalau misalnya eh merindukan apa kak Santi nah kalau 1,2 dia harus mengerjakannya dalam waktu 30 hari tapi kalau orang yang gajinya 1 miliar 1 hari dia hanya membutuhkan 1 hari untuk menghasilkan apa 1 miliar ya waaah waaah untuk menghasilkan 1 miliar dia hanya butuh 1 hari berarti ini orang yang bilang kaya nggak ini baru kaya waaah 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 kalau ada barang berapa itu harganya Alphard 1 miliar waaah mahal banget ya waaah nggak usahlah kita irit irit aja hehehe irit irit aja kaya oh berapa itu 1 miliar oke bukan dia bilang susah tapi dia bilang bagaimana cara kita bisa membeli itu nah ini baru orang kaya yang tip seperti ini baru orang kaya bagaimana pertanyaannya bagaimana cara membeli itu bagaimana caranya bisa membeli itu gitu itu baru pemikiran yang orang kaya kayak gitu hehehehehehehehe bosanti mah bukannya pipis atau apa gitu ke toilet apa ya ampun suka gitu loh bosanti hehehehehehe dia kenapa hehehehehehe ci malah ketawa hehehehehehe agak lain loh dia aku ketawa bosanti gih enggak ada itu apa singa hehehehe singa aku bakal kasih seminar jadi orang kaya satu jam hehehehe kalau ada singa disini aku bakal serius kasih seminar dalam satu jam oke hehehehe kalau enggak ada singa ada mawar aja aku kasih satu menit hehehehehehe oke kita balik lagi teman-teman setelah jeda pariwala berikut ini oke sekarang kita akan membahas ini udah cukup lima menit aja kita nggak sanggup Sararia loh hehehehe lu dengerin aja ntar juga lu ngerti kalau nggak lu ngerti lu gila hehehehe kemana sih ini ini pada kemana sih oke ngapain sih nih kasih si siapa ini 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 siapa ini tapi bentar ya jih Arya nggak ada kabar loh eh contoh yang satu kenapa dia apakah dia akan meninggalkan aku apa gimana apa gimana hehehehe gua nggak nyampe mambo hehehehe hehehehe gimana sih hehehehe hehehehe apa mau lu mau jelasin gak gak gue jelasin nih serius ah perasaan tadi 700 menonton sekarang jam 5 ah nggak tau pancing hehehehe oke balik lagi sekarang 1 miliar 1 miliar sebulan nah jadi kita itu intinya kalau misalnya dan kita itu harus belajar makanya kalian jangan main sama orang-orang yang bodoh temen itu harus yang pintar 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 oke ah eh udah tiga kali PK oh tiga kali PK oke oke disini aja udah udah punya hehehehe mau meledak hehehehe diem lah lu denger aja napa oke disini tapi perbedaannya jauh antara orang kaya dengan orang susah kalau orang yang susah ya selalu berpikir irit susah ya kalau orang kaya selalu berpikir oke kita mau kesana ya kita mau kesana membutuhkan uang misalnya 500 ribu nah pertanyaannya adalah bagaimana cara cara membuat uang 500 ribu ketika kita mau kesana kita kita membutuhkan uang 500 nah bagaimana caranya kita dapat membeli itu gitu pemikiran gua gua kumat mambo diamlah lola semuanya nah jadi teman-teman bener-bener bener-bener ya itu pemikiran orang susah ngerti kagak keting ngerti kalau ngerti kagak ngerti kagak ha kamu maho aja jawab iuh cara Ria lo hahahahah kok LCD nya kenapa loh Jisola minum Panadol si Ais tuh ngerti tuh ada yang ngerti loh gil kalau cuma ngomong gak ngerti nih ceritanya IQ nya tinggi oke gak sanggup kok lama-lama liat si mobo ah lu mah parah lu iya pada sholat gak ngerti mampu sendiri gimana dong gue ngejelasinnya dari mana lu serius lah makanya kalau belajar kayak gini serius jangkanya diem aja serius aja lu kok lu gak serius ya susah ya Aya kemana ya pas udah udah mau udahan enggak loh ini mau dikasih gue harus gue harus jelasin gila loh gue lama-lama gue gila nih Kak Santi pakai nanya-nanya segala lagi Kak Santi mah gak ikutan belajar Kak Santi mah kan udah kaya Kak Santi mah seharinya berapa lah Kak Santi mah oke sekarang kayak gini kalau kita mau jadi pengusaha caranya mendentuk mendapatkan 1 miliar 1 hari nah itu memang memang dari tanya Allah satu miliar sehari itu maksudnya gini enggak 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 gitu enggak gitu ini caranya gimana ya gue juga gak tahu gimana gue tahu cuma karena ada Kak Santi aku jadinya grogi yang nanya orang kaya gue tahu Tadi nunggu ya nunggu ya nunggu ya kalau gue juga gak tahu ujungnya apa enggak gue gue tahu ujungnya Sumpah adakah Santi sumpah Sumpah WDWD kerang susah aja Adakah elang Saya sama Kasanti bisa dijadikan kenyataan Bicara-bicara Oke ya Kita masuk dalam pelajaran serius ya Kasanti makanya ada disini lagi ya Saranya Oke Tadi mah gue gak gerogi sumpah Oke Sekarang gue gerogi anjir Sekarang kita bagaimana mengasihkan Satu mirah Nah itu Memang itu Memang itu Memang itu yang ditanya Memang itu yang kita harus bahas Bagaimana cara menghasilkan Satu miliar Memang itu PR-nya loh Kasanti Iya itu Nah jadi Satu miliar itu Nah sekarang gini Kalian menghasilkan Udah menghasilkan berapa yang lain Coba jawab Kalian ada yang menghasilkan sehari Oke kita tahu 5 juta 5 juta Dibagi 30 Ya Bodek jadinya Oke 5 juta dibagi 30 Berapa Berapa 5 juta dibagi 30 Ih Lola ya 5 juta dibagi 30 itu cuma berapa Cuma 100 Sekian Sekian 5 juta Bagi 30 Bagi 30 Bagi 30 ya Itu cuma 166 ribu Ya belum lagi dikurang Ongkos Metro Mini Jajan Cimol Semuanya Semuanya ya Apalagi tinggal 100 ribu Ya kan Ya kan Rinsos Segala macem Akhirnya Minjem kuarung Sekarang 5 juta ini Kalian mau jadi apa Jadi pegawai Atau mau Jadi pengusaha Ya Kalian harus jadi pengusaha Ya Karena kalau jadi pegawai Lama kayaknya Yaudah pegawai Tapi kalian harus punya usaha Which is itu susah Karena kita sambil kerja Sambil punya usaha Gitu kan Dia menurutin Harus punya usaha Misalnya kalian pegawai dimana Kalian harus punya usaha Gitu Jadi Semakin lama Kamu gak punya usaha Semakin kau tuh akan mati Menjadi pegawai Gitu loh Mati Mati menjadi pegawai Semakin cepat kamu punya usaha Semakin Kamu menyelamatkan dirimu Untuk gak ngantor lagi Tuh Gak kayak gitu Harus jadi pengusaha Kalau jadi pegawai Miskin terus Gak kayak gitu Ya Kalau pengusaha itu Harus mentalnya bajak Kalau gak punya uang Gak punya uang beneran Gitu Kalau misalnya Mau tinggalin usaha Kalau mau tinggalin usaha Ya harus Resiko Boncos Resikonya Bener-bener Kalau pengusaha itu Gak makan yang gak makan Gak omset Gak ada cuan yang gak ada Gitu Bener-bener gak Gak bisa makan Nah siap gak kayak gitu Gitu Nah tapi kalau misalnya Kalau misalnya Dia gak kuat Ya jadi pegawai Gitu Nah Sekarang sehari 166 ribu Ya kan Oke kita jual lah Pisang goreng Contoh lah Nah kita harus Gini Kalau 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 belajar itu Belajar itu Kalau kita belajar Itu tuh Kalau kita belajar Apa sih Gue mau ngomong Apa sih Bingung deh gue Kita kerja itu harus Harus Ulat Gitu Misalnya kita Mau kerjain apa Yaudah kerjain Misalnya Contoh lah Gini Kita kan 1 miliar Mau dalam sehari Kau bikin dulu Bikin dulu Bagaimana Sehari itu Mau hasilkan 100 ribu Gitu Bikin dulu Bikin dulu Gimana caranya Bikin dulu Uang sehari 100 ribu Gitu Misalnya dengan Ngamen kah Atau dengan Ngelap aspal Ngelap aspal Atau Atau Jual Pokoknya apapun Jasa kau Cuci mobil Cuci apa Nah itu Bisa menghasilkan uang Contoh lah Misalnya Bisa nggoreng Atau apapun Atau apapun aja Yang bisa menghasilkan uang Sehari 100 ribu Berarti kau itu Udah mampu mencetak uang 100 ribu Gitu Dengan usaha Coba Sebutin disini Sekarang Usaha apa yang menghasilkan Kalau kalian tanpa modal Usaha apa yang menghasilkan uang Yang menghasilkan uang Berapapun Ayo Typing 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 Usaha apa yang tanpa modal Yang menghasilkan uang Ayo typing sekarang Usaha apa aja Ya Nah usaha itu Kalau jadi Ngecet langit Mata kau lah Ngecet langit Kok apa-apa Bukan kayak gitu loh Jualan pisang Kas Lupa Apaan sih Nah Jualan pisang kek Jualan Makanan kak Jadi parkir Tukang parkir lah Oke 100 ribu Nah ini udah mau dekat nih Dalam Dalam 1M sehari Nah Asongan kak Atau apapun Nah Sekarang udah dapet 100 ribu sehari Nah Kita Bikin lagi Usaha berikutnya Bikin lagi kan Kalau 100 ribu sehari kan Baru dari Misalnya nih Dari Satu usaha Misalnya juga pisang goreng Atau apa Nah Pisang goreng kan Diterapin lagi Misalnya Kita Ada online Ada APK lain Atau ada gerobak Atau ada apa Nah itu kan Satu harinya bisa banyak Gitu Bisa banyak Nah Kalau mau jadi 1M Kalau mau jadi 1M Ya bikin lagi Usaha yang lainnya Nah itu usaha Jangan Jangan Dipikir Usaha pisang goreng Itu kecil Omsetnya Atau apapun Itu kecil Omsetnya Jadi Kalau misalnya kita Bikin Satu Contoh lah ya Satu catering Satu catering aku Dua miliar Dua Dua juta sehari ya Contoh dari catering Dulu awal-awal Itu Sehari itu 1,5 juta Ya taruhlah 2 juta sehari Nah Terus Gimana Cara Nerapin lagi Masukin keranjang kuning Keranjang kuning Berarti keranjang kuning itu kan Bisa berapa puluh juta Dalam sehari Gitu Nah terus 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 berpikir Terus berpikir Apa yang bisa jadi uang Apa yang bisa jadi uang Terus berpikir Lama-lama Banyak Usahanya Gitu Lama-lama banyak Usahanya Nanti juga Kekumpul Satu hari Satu miliar Gitu Nah contoh lah Kita udah bikin Keranjang kuning Terus Bikin lagi Nanti agensi Terus bikin lagi Restorannya Bakal Di franchise Ke seluruh Indonesia Nah itu kan udah Misalnya Satu Satu Restoran itu Menghasilkan 50 juta Dalam sehari Ya bikin aja 20 cabang Gitu Kok itu Membutuhkan uang Kata siapa butuh uang Oh Kita kerjasama aja Sama yang punya ruko Yang mau Berkerjasama dengan kita Bikin 20 Akhirnya satu hari Satu miliar Gitu Dengan berbagai macam Ada pisang goreng Ada io Ada apa Dan kalian itu Ada sate taichen Ada yang lain Kalian bikin sebanyak-banyak Usaha yang bisa Menghasilkan uang Lalu kalau misalnya itu Udah jadi besar Jadilah Satu hari Satu miliar Tadi kemana Tadi kemana Mudeng Mudeng Nah kan ngerti kan Contoh ya Contoh aja apa ya Contoh 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 dari Pertama kalian Nggak langsung Satu miliar Satu hari Nggak langsung Kayak gitu Nggak 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 langsung Satu miliar Satu hari Pertama Pertama Tunggu ya Oke Pertama Denger ya Pertama ya Pertama kayak gini Masih aman nggak Aman nggak Aman nggak Mentalnya Ini kalian bisa Mungkin ini Will be Inspirasi Menginspirasi kalian semua Pertama Pertama banget nih Aku ceritain usaha aku Pertama usaha aku itu Dulunya Jadi tukang parkir Nggak Gak bercanda Pertama dulunya aku itu Pertama dulunya itu Aku itu Jual Jual lauknya Aku terus berpikir Bagaimana menciptakan uang Terus berpikir Menciptakan uang Nah aku Di youtube ya Aku di youtube Di youtube aku cari Bagaimana Menghasilkan uang Terus aku Kalian nonton lah Nonton lah How to become a millionaire Ya How to become a millionaire Ya Kalian nonton ini Setiap hari Ini bagus Terus ada Oke How to become a millionaire Ya Ini inspirasi bagus Teman-teman Ini ada Inspirasi bagus ini Yang sering aku nonton Itu di Namanya itu Oke This one Namanya itu Ini nih Dan Lok Ya D-A-N-L-O-K Ya Itu D-A-N D-A-N-L-O-K Itu ada dalam Bahasa Indonesia Jadi kalian bisa lihat itu Siapa yang mau deng Ketik saya Dulu ya Aku kasih inspirasi Kayak gini ya Dulu itu Dulu itu Aku Dulu itu aku Laukku sendiri itu Aku jual Jual ke tetangga-tetangga Lauk aku sendiri Aku terus berpikir Bagaimana dengan Aku gak punya uang Tapi aku pengen punya uang Dan pengen punya usaha Bagaimana menciptakan uang Terus aku Lauk-lauk itu Aku jual ke tetangga-tetangga Aku jual ke tetangga Sampai akhirnya Itu menghasilkan Contoh lah Aku beli terong Berapa Tunggu ya Hai Kau sombong kali kau Wah ini kita kalah ini Aku lagi Lagi ngomong sama penonton Nanti Nanti Kita kalah Sampai Sampai Sembong kok sekarang ya Nong Enggak Sambang Tertertertertertertur Gak ingat kau Masa-masanya dulu ya Lagi seminar aku oke nah dari situ aku jual aku contohnya aku masak dari mas aku aku bikin terong aku nggak makan terong ini aku jual ke tetanggaku kak ini terong ini berapa ya modal Rp10.000 atau Rp15.000 aku jual ke tetanggaku selanjutnya lu bubar aja loh setan gue lagi seru nih ini bisnis baru gue sih orang susah bisa jadi kaya ini kan terong terus kita jual ke tetangga tetangga kita nah lakulah terong ini sebesar Rp50.000 ya kan Rp50.000 oke tadi modal berapa terongnya anak-anak Cupit kayak gitu mungkin modalnya cuma Rp5.000 atau Rp10.000 paling-paling-paling paling mahal Rp10.000 ya udah sama Royco segala macem ya taruhlah Rp10.000 oke berarti kita untung berapa teman-teman untung berarti udah Rp40.000 eh oke kita sudah membuat dengan satu tarong tersebut sebanyak Rp40.000 dalam sehari udah termasuk itu Rp10.000 bumbunya Sri kita langsung kali 30 ya langsung kita kali 30 ya oke omset pertama kita kita sudah bekerja mendapatkan uang sebanyak Rp1.000.000 dalam satu bulan oke bagaimana cara kita mencapai gaji Rp5.000.000 seperti WMR dan kalian enggak harus pergi naik kereta dimarahin bos segala macem segala macem bagaimana cara cara kita untuk menjadi punya uang Rp5.000.000 dalam sebulan ya mau tahu gampang juallah terong sebanyak tiga porsi oke tiga porsi tiga tiga porsi ya berarti satu hari 100 untungnya Rp40.000 kali tiga terong seratus dua puluh ribu seratus dua puluh ribu itu dikali dikali 30 ya dikali 30 berarti 130 di seratus dua puluh ribu dikali 30 sama dengan 3,2 juta 3,6 juta ya berarti itu cuma butuh ya kagemi wah ada orang kaya malu woy kalau yang mau ngasih kereta pau silahkan ya ini seminar ya seminar jadi orang kaya guys seminar kita sedang seminar seminar orang kaya oke ini aku lagi ini ya lagi jualan juga nih ya sepatu ada yang kasih koin gimana cara menjadi orang kaya kau aku bakalan lebih cepat lagi ngajarinnya oke semakin banyak kereta dan tau semakin cepat aku ngajarinnya ya ya kalau ada mawar mawar agak lama sedikit maaf teman-teman bercanda tapi ini serius oke ya 1,1 120 ribu sehari ya 120 ribu bagaimana dengan empat terong empat terong kita hitung ya untungnya satu terong empat puluh ribu lalu kita kali empat sebanyak 160 ribu lalu kita kali 30 sebanyak empat juta delapan ratus ribu empat terong aja kita jual kita udah sama gajinya dengan kalau kita pergi ke kantor dan kita minus tidak tidak keluar biaya uang kereta tidak punya jajan tidak punya apa hanya itu langsung buat kantong kita hidup kita semua kalau kalian mau punya gaji WMR ya jika kalian punya gaji WMR itu hanya membutuhkan menjual empat terong dalam sehari oke oke paham ketik paham ya enggak ketik enggak kenapa sih lu oke sampai sini ya oke kita itu kita bicara hmm hmm huh jadi di BSD ini bukannya jalanan BSD ngapain dia di BSD bang JJ hmm hmm oh oke oke teman-teman baik lagi teman-teman Seminar Bagaimana Jadi Orang Kaya Oke, bentar teman-teman ya Ada jadah pariwara berikut ini Oke, sekarang teman-teman ya Adakah masalahnya ada di mana? Adakah masalahnya ada di mana? Ada di mana masalahnya? Kenapa? Tapi kalau kalian gak bisa puter otak, yaudah Gak bisa, gitu Kalian tuh apa sih maunya? Hah? Apa sih maunya kalian tuh? Capek, aku ngomongnya kalau kaya gini caranya Bikin gue gak capek ngomong-ngomong terus kaya gini, ha? Pelajaran PK Mendidikan tetap nomor satu bagi saya Banyak orang sekolah itu pengangguran Oke Kalau kalian gak mau dengerin lagi Ketik enggak Kalau kalian mau dengerin lagi ketik lanjut Ya, masuk mbak Enggak, gak manggil Masuk Masuk Tadi kan itu burger yang hitam tuh Pakai yang itu ada kontak Sama ayam ada telurnya, ada kontaknya Terus ada lemanti dua sama es krim Iya, terus? Oh, udah? Iya Ya udah Udah mau makan sih lo Enggak, stop yaudah Yaudah, kalau stop Mau ngomong apa, setan? Mau ngomong apa? Kita lihat orang senang ya Gue lagi ngajarin juga cara jadi orang kaya Seminar gue batal gitu Lu tuh gak ini banget sih Gak pinter ya Males semua lo ya Dengerin ya Males Lu pada mau kondo semua ya Lu gimana mau kaya Lu aja kakak pada mau belajar Udah untung ada guru yang belum dibayar Ini harganya satu miliar Gak mau pada belajar Kalau gue semina di Uni Sovet Mahal loh gajinya Kalian dikasih satu guru Satu miliar Malah di Udah, 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 udah Oh, bencret lo semuanya Aduh, udah, udah, udah Aduh, udah, udah, udah Saya invest di rumah Dua rumah mau beli lagi Harganya udah miliaran Nah ini Memang investasi ada macem-macem Nanti aku jelasin Apa yang dimaksud Yang dibilang itu Investasi Dan apa yang bilang itu merugikan Beli rumah ini juga Tergantung Beli rumah ini Kalau cuma dibeli Lalu didiemin itu namanya Merugikan Bukan untung Sama ayam talor Sama Sama es krim Kan kurang Kan jadi Enggak jadi pesan yang Ayam yang Yang lima itu tuh Lu kan yang masih Ke Abie nya entah Kebagian Kean es kira-kira Kurang Lu yang pesan udah mau Lu mau beli apa Ya udah Abie bilang mbak Lala bilang mbak Lu bilang mbak Terus Bilangin Mereka semua Nanti kalau salah lagi Jangan beli lagi Ini mbak terakhir Gitu Kalau ngomong sekalian Udah Udah bawa uang Bawa usah atus Jangan ngomong lagi Mbak liat korek gak mbak Mbak liat korek Mbak liat Mbak liat Pekak dong Agrib loh Apaan jonsong goreng Mau jualan Hmm Apa si bingkan Woy semua Hai Nayo Maghrib woy Lu gak ngerti kebaikan ya Di dalam dunia ini Disini belum maghrib Kau maghrib ngelap Sholat kok Goblok Kok gak makan kok Hati-hati jaga muncung Kok gak makan Kok itu udah ngontrak rumah Ya Allah Maghrib Eh Maghrib ngelap kau Memang gak ada Minimal sholat lah Pingkan Apa mau disolatin Eh Apa lu udah kayak jenazah Kau tenyo itu Buka kau Disini belum Disini belum Maghrib Rumah kau jelek banget Gajian dari jaman dulu Kala Sangkain rumahnya Di Pondok Indah Usahanya banyak Suami yang gak kerja Mau kondo Istri Buka kau gak kerja Anjir Istri suruh kerja Istri apaan itu Istri bodoh Tadi Udah maghrib Tuh sholat Anjir Malah ngelap Guys Ya Allah Panutan kalian Bilangin orang Disini belum maghrib Kau tuh gak ada Ngerti apa-apa Kau aja gak bisa Mengatur kejuangan Hidup kau aja Kelihatan susah loh Ada yang gibahin Ada yang gibahin Anjir aku digibahin Jum berapa Jum berapa Besok pagi Besok malap Eh bilang Eh Sipin Eh turun kau Turun kau Aku mau gibah Eh aku mau atur jadwal Lu usah pagi Lu usah Lu usah pagi Lu usah sore Usah sore kemana Oh bisa sore Pekah bodoh Eh Eh Gak bisa sore Anjir Aku udah dalauan Lu usah pagi ya Jum 8 Gak bisa pagi-pagi Aku bisa mengegym Setan kau Yaudah Gara-gara Eh Gara-gara ngegym Sakit badanku Anjir Siapa Tanya Siapa yang nanya weh Tanya Udah lah Bapak kau lah Aku orang baik ya Mau Mau berdoa dulu Kepada Tuhan Gak kayak kau Jangan coba Nanti Terus Kepada Tuhan